Hai fleksibel tapi ternyata sepertinya Cardo lebih milih untuk memakai Balmonya coci Hai ada Moskov yang satu ada Granger gitu loh balik lagi mungkin untuk di draft seperti sekarang meter beta bakal lebih cocok menggunakan Moskov ketimbang di game pertama tadi ya tapi kalau menurut Mirko sendiri gimana nih Mirko waduh kayaknya sih ini ya mirip banget dengan game game pertama ya di mana ada Moskov ada Alice ada Akai kayaknya dengan itu gua harus go ama bikini sport sih dengan draft mereka gua suka banget tambah lagi yang Moskov kita kurang ngeliat potensinya di game pertama ya tapi siapa tahu gua bisa salah jadi kita langsung aja masuk ke dalam game di sini dimana kita masuk ke Land of Dawn yang dipersebarkan oleh fruity yang sangat ngeblend sensasi yang mendapatkan game yang ketiga buat kalian jadi jangan lupa untuk minum fruity-nya dulu sebelum game-nya biar kalian yang para penonton juga bisa ngeblend dengan Gamora yang menggunakan kiminya di arah midline dan Moskov yang ke arah Goten ini strategi yang sangat unik ya kalau biasa kalau kita lihat kini selalu dipakai di arah Gotennya biar bisa scaling lebih cepat ke arah item built-nya jadi dengan dari taruh di midline mungkin itemnya bakal lebih susah mendapat dia bakal bisa mendapatkan item power spike yuk yoi tapi terlihat dari Gamora yang kali ini udah mulai yang merusuh karya depan sana tapi ada atas on my way kali ini dengan VMAX saling membantu dengan adanya Max dan juga dreams dua support ya Sorry dua romer kita dan juga satu Goten er kita memang harus sangat-sangat dijaga ya kali ini emang strategi pas baru seperti tapi ada besoro yang masuk kali pada seorang dreams dan dreams masih bisa mundur ke area belakang ini benar-benar komunikasi yang cukup baik sekali sendiri dari teman-teman victim mereka melancarkan bencatan senjata dengan sangat baik di area atas dan membuat Max kali ini mau dibuat tidak berkutik seperti di game yang pertama kali itu Hai iya tadi gua ngadilai sih dengan ini sih actually victim expert tuh beneran bakal susah sih karena mereka itu dengan selain di tengah bersama juga dengan Akai mereka lain presenya bakal kalah banget sama kiminya dan kimnya malahan yang bakal mendapatkan viva terus-terusan ya dengan seretnya yang pasti maunya cari roaming tapi disini udah ada bisa ero yang tidak kena gamu walaupun kan masih bisa kabur disini tanpa ada kesusahan sama sekali dan gamu walaupun masih bisa melakukan kiting terhadap on my way jadi disini gamu wala udah viva dapat arat gold yang gratis dan sudah mendapatkan keunggulan exp dan gold terhadap felseh disini BTR sudah mendapatkan lumayan gede ya gotitnya sekarang 600 kutid yang diambilkan oleh tim bikin Tron peta Gio betul sekali apalagi tiga detik lagi Lord bakal muncul tengah-tengah lain awal sudah ada rapsodi dari sosial Spaceless mencoba mendapatkan seorang trip di depan sana tapi enggak mau terlalu overcomit karena Max bisa saja datang membantu dan membuat nyawa dan spesies hilang tapi lihat deadsonata nya mendapatkan satu peluru terakhir tapi trims masih bisa flicker karena belakang dan satu-satu counter dari seorang Balmone mendapatkan satu turtle untuk karto dan juga untuk teman-teman bikin Tron beta kali ini what a play dari mereka bener-bener adu mekanik yang sangat-sangat berlian dari kedua tim yang bertanding kali ini Mirko betul sekali play yang sangat-sangat berlian dari sini ga mora pun again dia udah dapat kayak keunggulan exp dia bakal level 5 ketika way video dapat remex karena coba untuk kabur dimana BMX menggunakan flow in blood karena depan masih ada tips untuk follow upnya dan BMX pun memilih untuk maju kedepan dengan adanya backup dari tim dia mungkin ini yang kita bilang memang siap mereka itu nge-push Wifi terus mereka belum menipulit Wifi dimana mungkin bisa di naik golden exp untuk Max jadi tadi Max ya walaupun dipusir dalam tarat bisa mendapatkan full gold dari minit Wifi dan kartu sekarang coba dokter kilnya Hai level kau terdapatkan untuk mengamankan sedikit krip di arah bawahnya itu ya sedikit-sedikit nanti jadi gunung tapi masih bisa kabur dengan 1 HP tapi tidak ada ultimate lagi buat seorang Max on my way pun harus terpaksa mundur di menit yang ketiga dimana bikin rembeta sudah mengamankan seribu gold dit di sini coci apa analisisnya so far untuk protesi sebenarnya bikin rembeta nih bener-bener fleksibel banget untuk atasinya apalagi tadi melihat dari kardo menggunakan laptop counter hanya untuk mengambil jangka dari speechless mungkin itu hal yang kecil tapi seenggaknya itu ada sedikit efek kepada exp dan juga gold yang demikian sama speech segitu yang dimana membuat bikin rembeta tuh kalau untuk ngerom apalagi nge-adain t-fight di early seperti ini mungkin bakalan lebih enak melihat dari perbedaan network aja udah lumayan jauh Mirko iya betul-betul lihat bravo di arah belakang berhasil yang menemukan double kill disana menggunakan phantom stash dan final blownya sangat efisien dan titik Hai espor sekarang berhasil untuk memutar balikan gotitnya tapi Simba yang diri tadi dibawa sendirian ngambil dua tarot shot tapi udah ada road Hai masih dari seorang bravo Mungkinkah ini sedikit fatal buat Simba tapi no bravo harus berkiru IP dulu jadi Simba masih bisa kabur tapi pressure di di arah tertelnya sudah diamankan oleh Victim e-sports video tersebut sekali spesies kali ini garis depan coba untuk mendapatkan satu tertalnya tapi ada dreams tentunya akan mencoba mengganggu pergerakan dari teman-teman Victim tapi spesies kali ini dan berkartu kali ini hampir saja dia sudah memiliki sebuah ancaman udah sempat datang dengan desya tapi nggak bisa dapetin tertal yang berikutnya tapi di area atas kali ini Vimex coba untuk di harap oleh teman-teman dari Vigiatron beta sudah sudah ada popo-popo dan Moskow lagi dan lagi mereka saling bau-bau tapi ada bawah Simba kayaknya cukup kerepotan berapa yang berapa dengan hai 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 tengah HP yang dimiliki kali ini berapa masih lebih diuntungkan dengan GSP yang baru berkurang sekitar seperempat saja dan kalau menurut gua ini teman-teman dari Victim siarlinya kuat banget dengan selena tambah lagi on my way yang bener-bener peka banget melihat Hai pergerakan dari elisnya jadi dia harus coba untuk terus ke atas tapi dari atas kali ini karto dapat satu orang sebabnya Kak dan iya on my wadis 1 maut ada besore masukkan minifales coba untuk menahan semua keberakan yang ada dari sorong teman-teman dan Vigiatron betah-teman dari setelah tetap itu dikeluarkan pemes coba juga satu-satunya dikeluarkan Hai berdoa Ramon gak bakal bisa selamat dan Yes ini karto terlalu offset deko menurut gua dia terlalu overcomit dari depan dia coba untuk dapetin orang sebab tapi ternyata gagal dan malah dia harus menanggut nyawanya Mirko Iya tapi masalahnya dari itu tiap kali Victim e-sports mencoba untuk melakukan fight mereka menggi mereka tidak bisa mendapatkan trade di arah bawahnya walaupun Victim e-sports mendapatkan pressure akhirnya juga bikin terbeta yang menang dari segi gold dan juga di segi map pressure dimana mereka berhasil mendapatkan taratin di bawah dan tarati tengah pun sudah ditumbangkan jadi half HP ya jadi Victim e-sports bakal kalah pressure buat turtle yang ketiga di menit yang ketujuh yang bakal spawn di sini melihat di sini Victims bakal langsung dikalkan dan politik indensya bisa langsung mendapatkan kill buat tim Victim e-sports dan itu bakal menjadi satu untuk nol lima Victim e-sports bisa melakukan mirroring dan berhasil mendapatkan taratnya di atas yang tadi keunggulan dari Victim beta sekarang sudah disamakan sudah ada equalize dari titik tim coci ya sebenarnya kalau dilihat dari draft yang ada Victim beta kayaknya delay game nya bakal lebih menyeramkan ketimbang dengan Victim oke Victim punya BMX nya punya Alice yang demesnya udah bakalan scaling dengan main yang dia tumbangkan tetapi lihat bikin beta kebanyakan dari bikin beta nih yang tebal-tebal jarang tapi ada Max dan juga Gamora silahkan Mirko Oh iya sebetul sekali tapi orangnya bakal jadi targetnya simpan coba melakukan pilihan bravo kurang Phantom special sayang sekali bakal disyapkan oleh seorang Gamora si Bapak juga speechless tidak bisa melakukan apa-apa Vengeance pun hampir menubahkan speechless tapi masih bisa kabur di sini dimana Gamora mencoba juga untuk melakukan ringgage bakal ada pertukaran dua untuk dua dan lihat itu tempat keluar Max pun attack speednya juga sangat-sangat besar dan itu bakal menjadi bikin rembeta yang mengamankan 2000 gotit di menit yang ke-7 yo ya di mereka punya tiga hero marksmen dari biaya termetan tentunya lagi mereka udah lebih beli apa yang diunggulkan dan mereka udah lebih kuat lagi kalau misalnya Max dan juga Gamora udah jadi itemnya juga dan speechless kali ini dapat ancaman besar bahkan tertutup kali ini terlalu diamankan oleh teman-teman begatron beta kardu kali ini menjadi bisa dibilang cukup menjadi sandbag juga dari teman-teman begatron membuat dari Gamora dan teman-teman yang lain juga harus bisa memaksimalkan potensi tersebut tapi ada hurikandes dan soron mawe dan juga deadsonata karena seorang kimi dan kimi gak mungkin bisa selamat gamora menjadi korban pertama tapi simpan yang datang mencoba untuk menemukan soron mawe tapi 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 mereka masih bisa mundur karena belakang cukup mendapatkan Gamora seorang gak mau terlebih tapi ada verbo tadi luarga seorang bravo hanya untuk mundur karena Max dan juga kartu bahu-membahu untuk menubahkan bravo di area bawah dan masih bisa di defense untuk taretnya Mirko iya sudah mulai kelihatan nih Moskov ya udah mulai skilling udah menambahkan itemnya tapi kita bakal lihat replaynya jadi persembahkan oleh fruit ini dalam fight yang tadi coci yang lihat dari pergerakannya hari kendan seorang online bener-bener berguna banget walaupun dia tumbang sengahnya udah ngebuka opening yang sangat baik banget untuk teman-temannya bisa membalahkan serangan yang dikasih dari Bigitarum Beta tadi Mirko iya sebetul sekali dari sini kita lihat lagi dan lagi Victim e-sports yang dari tadi berhasil mendapatkan pick-off dimana-mana masih berada di posisi gold lead-nya untuk Bigitarum Beta ya jadi mereka masih harus mendapatkan objektif dan juga mungkin kill terhadap musuhnya lebih buat bisa mendapatkan objektif yang lain karena dari sih sebenarnya Bigitarum Beta yang mau kontrol semua objektif ya di mana mereka berhasil mendapatkan semua tertolnya jadi kita lihat aja menuju ke arah mid game-nya harusnya bikin e-sports menerap memiliki power spike yang lumayan kencang nih dimana mereka punya Alice punya beda dan juga punya Granger yang memang paling kuatnya momenya itu di dalam mid game kita lihat aja bersama juga dengan Bigitar Beta yang terus-terusan skilling tambah lama gamenya tambah berat buat di bikin e-sports video betul-betul dan tadi kita mention juga ya Gamora dreams Max nih bakal menjadi hero yang mengerikan banget dengan item-itemnya walaupun dreams dengan emblem support yang nggak pakai mask-man lagi kayak tadi tapi tetap aja bakal memberikan impact yang sangat mengerikan apalagi Max kali ini belajar tadi kesalahan yang pertama dia udah cukup bersinar udah memberikan dua asis walaupun belum mendapatkan satu begitu tapi sedia dia tidak terpikam sama sekali dan Lord kali ini kami jadi target operasi dari teman-teman pikir Tron Beta mereka mencoba untuk bisa lebih menguasai lagi lebih owning lagi tapi langsung dengan ada di spesies sekali ini yang berapa karena tim bisa dengan sangat-sangat on point tapi maksudnya depan sana udah sobat maka tapi Alice nggak mungkin bisa selamat bakar yang maunya harus mundur di arah depan sana kehilangan satu member dari victim esports Baymax nggak baik banget karena let game yang nanti BMX akan berpengaruh tapi dari segi item yang menurut ke-10 juga BMX sebenarnya udah memiliki kontribusi yang sangat-sangat baik dengan patah seti miliki dan di harus tumpang tadi di area peperangan itu enggak enggak efektif banget dan tentunya buat victim esports mereka harus coba lagi untuk meriset ulang dari segi itemnya masuk ke menit 11 coci silahkan Yes tapi Oh tapi sebenarnya tadi ya sebenarnya Alice mati itu worth it masih menurut gua Gio karena mereka berdasarkan Lordnya dan dengan Lord itu mereka sekarang bisa tapi lihat langsung menambangkan seorang speechless dan sekarang Wow what a play kesabaran dari seorang Max yang nunggu di dalam busnya mendapatkan kill terhadap speechless gila next-nya well played banget disini Simba pun harus melakukan kliring di arah atasnya dimana Lordnya bakal sudah tebakkan bikin rapeta walaupun mereka kalau Lordnya mereka berhasil untuk stay on top dengan 200 gold update yang diamankan dan kill yang didapatkan oleh seorang Max terhadap seorang speechless ini bakal yang gua bilang lagi ya tambah lama gamenya tambah susah buat victim esports dengan Max dan juga gamora yang scaling coci setuju banget karena emang udah kayak taking bom sih kalau menurut gua dari victim semakin lu lama ngejelasin game kali ini melawan bikin remit semakin kuat juga begitu yang berarti ya baik lagi ini adalah bom yang berjalan untuk victim gitu loh mungkin memang kenapa sih ada kesempatan untuk menang tetapi kesempatan tidak sebesar di saat dari tim victim bermain cepat sih Mirko iya betul sekali dari sini Max coba untuk kliring wave lagi dan lagi dengan gold yang dia udah dapetin dari tadi ya dengan dia farming ini gede banget tapi on my way maju ke depan menggunakan Horikandasi untuk ngelock dreams down dari sini dan baca keluar ada follow-up yang sangat bagus karena belakang bravo menggunakan Phantom saja karena Max tapi tidak bisa menghiting lagi dan dia berhasil untuk mendapatkan footer balik meta yang disini dimana victim esports mendapatkan tolong temponya dan mungkin saja bisa melakukan end di dalam gamenya 20 detik lagi victim esports mendapatkan tier 2 target cuman simpah seorang diri disini apakah dia bisa melakukan defense dengan abisotrap yang sudah digunakan BMS melakukan clearing menuju ke arah base-nya 12 detik lagi dan victim esports final block ada belakang Horikandasi untuk menuju ke belakang lebih sebab menjadi targetnya victim mendapatkan comeback yang sangat-sangat besar Gyo betul sekali yang benar permainan yang dimainkan oleh teman-teman dari victim